bau terian hal-hal kita sudah jadi catatan nomor 1 harusnya bentuk aslinya itu persegi panjang tapi saya yang gak ada cetakan persegi panjang ya sudah hati saja nomor 2 taburannya itu bisa dari gula pasir dan kenari ataupun gula palem dan kenari hai teman-teman selamat datang di channel saya channel memasak namun lebih fokus dengan masakan menado ataupun sajian yang sering hadir di rumah keluarga menado kali ini kita akan bikin kue kering kue jan hagel atau umat saya suka menyebutnya boter jan hagel tulisannya memang jan hagel tapi dalam lafal Belanda itu bacanya jan hagel huruf j anda dibaca ye sedangkan huruf g dibaca he ini kue warisan jaman Belanda dimana dia punya ciri khas adalah cita rasa kenari dan kayu manis tidak ada budaya masyarakat yang melantar belakangi kue jan hagel ini jadi saya gak ngoce teman-teman ya sekarang kita langsung bikin kue sebelum kita mulai dengan bahannya ini saya merasa perlu untuk mengenalkan buku resepnya ya ini buku resep milik umah saya entah umah atau nenek boyut saya udah gak tau lagi ini sudah tua sekali teman-teman ya ini udah kayak gini ini juga sultana ini kue kesukaannya orang menado tapi nanti ya akan saya bikinin juga ini spekulas sudah ada videonya teman-teman ya kemudian ini toska kemarin saya bikinkan untuk kita punya Christmas cookies sekarang kita kesini nih buku terian hagel ini masih takaran lama ya teman-teman mangku itu bisa berarti cangkir bisa berarti gelas dan ini sudah saya convert ke gram teman-teman ya bahannya sama cara baking ini masih ejaan sebelum EYD mentega gula pukul sampai naik it means mentega dan gula kocok hingga naik nah loh bahasa tua nih cincang lihat tulisan cincangnya lihat nih bawahnya teman-teman udah penuh renda-renda gini oke sekarang kita mulai dengan bahan-bahannya bauterian hagel teman-teman oke ini dia bahan-bahannya kita mulai ya teman-teman ya ini bahan untuk cookiesnya kemudian ini bahan untuk taburannya kita mulai dengan bahan untuk cookies butter 175 gram ini saya pakai salted butter ya teman-teman ya kalau mau pakai unsalted butter bisa ditambahin dengan sejumput garam mau pakai margarin juga silakan masih tetap enak kemudian 300 gram tepung terigu ini ada sedikit penyesuaian ya teman-teman kalau kita memakai margarin 50 gram tepung maizena ini ada telur kita pakai kuningnya 2 bubuk kayu manis 2 sendok teh vanila setengah sendok teh kenalin vanilanya ya teman-teman ya lain merek mungkin ada yang lebih strong atau gimana gitu ini vanila yang biasa saya pakai teman-teman ya mau pakai yang essence cair juga boleh 110 gram gula halus sekarang kita ke bahan taburannya gula bisa pakai gula putih bisa pakai palm shaker terserah bubuk kayu manis nanti akan kita campurkan di gulanya telur untuk bahan oles-olesin kenari nanti akan kita panggang dan kita cincang terigu sudah saya pindahin wadahnya ya ini teman-teman diayak dulu tepung maizena campurkan campur sampai rata sisihkan butter dan gula halus kocok sampai green telur teman-teman kocok hanya sampai tercampur aja sinamon dan vanilla powder asal tercampur aja teman-teman ya tepung sedikit demi sedikit ya sudah berat teman-teman tandanya kita harus mulai dengan mengadun dengan tangan mengadun dengan tangan jangan lama-lama ya teman-teman ya sangat tidak baik untuk kualitas adonannya ya kalau dia sudah seperti ini sudah cukup saya biasanya ngerap adonan kayak gini teman-teman mendinginkannya minimal satu jam semalaman juga tidak apa-apa koleksi margarin di bakinya keluarkan dari kulkas lepaskan plastik ratenya tunggu hingga suhu ruang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dapatnya segini satu baki plus gini ya nanti kita pindahin bakinya dan sekarang kita mau bikin olesannya kita coba dulu satu telur pakai semua aja sak putihnya cocok sedikit ini kayak lemnya ya teman-teman opsional ya teman-teman saya ingin ada rasa butternya terserah bukan suatu keharusan teman-teman ya kita campur lagi olesan yang kedua gulanya ini saya pakai sekitar berdua sendok makan ya ini kita tambahin sedikit sesuai selera jadi dicoba-cobain aja tambah sedikit teman-teman saya pakai satu sendok makan ya kurang lebih kalau pakai gula putih mungkin takarannya lain lagi yang penting agar rasa sinamonnya keluar terserah anda yang ketiga 100 gram kenari cincang bisa pakai almond terserah saya kasih contohnya aja teman-teman ya ini ya yang dekat dengan kamera ini kayak lemnya ya teman-teman ya kita lem lagi segini dapatnya satu baki plus ini ini ya teman-teman panggang pada suhu 150 derajat celsius sekitar 25an menit namun semuanya terpulang pada oven dan ketebalan kuenya teman-teman ya boterian hal-hal kita sudah jadi ini dia harusnya ini bentuknya segini persegi panjang ya teman-teman cuma saya gak punya cetakannya ya sudah hati saja bagi yang semang kayu manis dan kenari hukis ini bisa jadi pilihan teman-teman ya soal enak saya gak usah ngomong kalau gak enak saya gak bakalan bikin teman-teman ini warisan jaman kolonial terima kasih Terima kasih.